Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada Pertemu lagi di acara Kiprah Kami Kiprah Kami akan mengulas kegiatan-kegiatan aktivitas para mahasiswa dan mahasiswi TB Global Mulia sekarang Baik teman-teman semuanya di siang hari ini kita akan diskusi terkait dengan organisasi yang ada di STB Global Mulia sekarang Salah satunya itu Badan Eksekutif Mahasiswa Kebetulan bersama saya sudah hadir Mas Hafif ya Kebetulan Mas Hafif ini adalah Presiden BEM terpilih periode 2021-2022 Mas Hafif apa kabar? Sehat? Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Gimana sih ceritanya? Kok anda bisa terpilih sebagai ketua BEM? Apakah anda memang punya celacita? Atau anda tidak sengaja mendaftar? Atau bagaimana? Mas Hafif Begitulah Pak namanya dinamika hidup Yang pertama pengen menjadi pemimpin Terutama manusia itu bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri gitu kan Kemudian pengen menjadi orang yang berguna gitu Terus salah satunya lewat organisasi ini bahwa Menurut saya organisasi itu penting bagi saya bagi kehidupan kita dan bagi semuanya gitu Mas Hafif Anda sudah berhasil menjadi presiden mahasiswa di Stegi Gloromulis Cikarang Saya doakan 10 tahun ke depan anda jadi presiden nomor 1 di Indonesia Amin Baik Mas Hafif Saya dengar anda bekerja sambil kuliah Apa betul Mas Hafif? Tepat sekali Pak Kalau boleh tahu gimana cara anda mengatur waktunya? Dulu itu sebelum saya kuliah Selepas dari SMTA gitu ya Pak Saya punya cita-cita bahwa saya itu pengen kuliah tanpa kerja gitu Tapi mengingat pembisi dari kekeluargaan gitu Bahwa saya itu lahir dari orang yang Maaf Tapi ya Kurang Kurang beruntung seperti orang lain gitu Maksudnya sederhana gitu Maka Mengajukan diri untuk bekerja gitu Meskipun Waktu itu Yang namanya kampus itu saya udah daftar lewat SNM, SBM Alhamdulillah ada yang tersantol gitu Tapi karena orang tua tidak melestui Makanya saya Apa ya Mengajukan diri untuk merangkau ke Cikarang bekerja Kebetulan waktu itu saya bekerja di PT Astra Honda Motor Kemudian selepas setahun Saya Prihatin Kemudian saya menabung Alhamdulillah Punya tabungan Saya Memikirkan bahwa saya pengen kuliah Karena bagi saya pendidikan itu penting gitu kan Karena kalau selepas dari SMTA Untuk melanjutkan ke depannya itu Stok gitu Pak Susah gitu Makanya bagi saya pendidikan itu penting Saya mencari kuliah yang fleksibel Makanya saya cari Lewat searching di Google Dimana aja gitu Nanya-nanya Bahkan sempat ada browser yang sampai ke saya Itu Stebi Global Mulia Cikarang gitu Lepas saya masuk kesini daftar-daftar Ternyata bener Biaya terjangkau Fleksibel gitu Bisa kuliah sambil kerja gitu Kemudian mengatur waktunya juga Relatif gampang Dibandingkan dengan kampus yang lain gitu Selama itu Selama saya kuliah Alhamdulillah Dulu sempat Karena di kampus sendiri Ada yang namanya Program kerja gitu kan Ada penyaluran kerja gitu Dulu sempat ditawarin Bahwa ada penyaluran kerja Tapi karena mungkin belum merecepinya Belum-belum diambil gitu Jadi Ya Alhamdulillah Sampai sekarang bisa Kuliah sambil kerja gitu Oke Jadi anda awalnya Ingin fokus kuliah Tanpa kerja Hanya kebetulan Mungkin secara background Keluarga anda Meharuskan anda harus bekerja Orang tua tidak merastui Anda kuliah dengan Hanya kuliah saja Dan anda berjuang Dan merantau ke Cikarang Dan Alhamdulillah Anda dapat Pekerjaan yang cukup ya Iya Di perusahaan yang cukup Bonafid Pt. Astra Huda Motor Alhamdulillah ya Dan anda juga bisa Saat ini sambil bekerja Sudah semester berapa Mas Hafif Sekarang semester 4 Oke jadi sekarang anda bisa Bekerja Punya penghasilan Sambil kuliah juga Sambil kuliah Sambil memberikan nafkah ke orang tua Luar biasa Ini teman-teman Ini teman-teman Perlu kita contoh ya Teladani Mas Hafif Ya Dari desa gitu kan Dari daerah Merantau Dia berjuang Kuliah Dia bisa menghasilkan uang sendiri Bisa merangkai orang tua Semoga Ini jalan terbaik ya Untuk Mas Hafif ya Ya mungkin Siapa tahu anda Betul-betul bisa jadi presiden ya Jangan lupakan dengan kita semua gitu Baik Mas Hafif Sebagai ketua BEM Atau presiden BEM Tentu akan ada program-program Atau langkah-langkah real Yang akan anda torekkan Sebagai prestasi selama menjabat Apa tuh Mas Hafif Kira-kira Apakah sudah ada program Tertentu gitu Atau mungkin Apa nih yang menjawab tantangan Bagi kebutuhan mahasiswa saat ini Karena notabelnya Kita adalah mahasiswa Yang Yang terlahir dari Apa ya Kampus Ekonomi dan Bisnis gitu kan Pasti yang namanya Kampus Ekonomi dan Bisnis itu Sebisa mungkin mengharuskan Bahwa mahasiswanya itu Mempunyai bisnis sendiri gitu Ya Nah Kita dari BEM sendiri Pengen mensupport Pengen memfasilitasi Dan mengakomodasi itu Bahwa mahasiswa itu Biar bisa punya Bisnis sendiri Selain itu juga Dari kampus Ada yang namanya Inkubator bisnis gitu kan Betul Itu bisa saja Bahwa BEM sama manajemen Atau sama kampus itu Bisa collab gitu Biar mahasiswanya ini Yang Terutama yang masih pengangguran Atau Belum punya penghasilan gitu Bisa Berpeluang Atau menghasilkan Usaha disitu gitu Pak Betul Betul sekali ya Mas Hafif Jadi Menurut kita juga itu Program ini sangat bagus Jadi Mas Hafif sebagai presiden Mahasiswa terpilih Ya ada program Untuk pemberdayaan Di bidang ekonomi dan bisnis Artinya Di masa Suasana seperti sekarang Dimana mencari pekerjaan Sangat susah Bahkan Orang-orang yang bekerja Tunggu di BHK Salah satu alternatif Solusi yaitu dengan Memulai berbisnis Memulai usaha Nah disini BEM akan bersinergi Dengan Kampus dan juga Inkubator bisnis Untuk Mengawal dan Mendampingi seluruh mahasiswa Stebicol Mulai sekarang Agar memiliki Usaha dan bisa mandiri Secara finansial Pernah ini begitu ya Mas Hafif Oke Kalau harapan Mas Hafif sendiri Barangkali Selama menjabat setahun ini Apa harapan anda untuk Teman-teman mahasiswa Di Kampus Global Mulia ini Kita melihat situasi sekarang ya Pak Bahwa mahasiswa itu Kebanyakan masih Belum siap gitu ya Belum punya usaha Belum punya apa Dan salah satu di kampus sendiri Ada yang namanya KBN Kuliah bisnis nyata gitu Maka dari BEM sendiri Pengen support KBN Itu biar tetap jalan Meskipun Teman-teman mahasiswa Sudah lulus Meskipun Teman-teman mahasiswa Sudah jadi alumni Tapi usaha yang Mereka dirikan Akan berkelanjutan terus Berkesinabungan terus Bahkan bisa Membuka cabang Dimana-mana gitu Pak Karena Tanpa disadari Bahwa KBN Bahwa Cita-cita kampus Itu sejalan dengan program pemerintah Yaitu Pemberdayaan UMKM gitu Pak Betul sekali Pemberdayaan UMKM Dan Mencetak usaha baru Jadi Betul sekali Bulan di kampus kita Sudah ada program KBN Atau kuliah bisnis nyata Dimana Setiap mahasiswa Setiap mahasiswa akan diwajibkan Memiliki bisnis Itu nanti akan kita Kawal tentunya Kita dampingi Kita akan bekerja sama dengan Dinas terkait Dan juga kementerian terkait Agar dari Para mahasiswa ini ya Yang merilis bisnis ini Dari raja-raja kecil ini Akan menjadi pengusaha-pengusaha besar Di masa yang akan datang Baik Mas Hafif Anda kan sudah kuliah Dan Anda juga bekerja di perusahaan yang cukup bonafid Apakah masih tertarik untuk ikut bisnis juga Mas Hafif? Kalau bisnis Saya sendiri sangat tertarik Pak Selain saya bekerja Pasti namanya kebutuhan kan ada aja gitu kan Makanya saya memilih jalur bisnis itu Biar ada sampingan juga gitu Kalau Mas Hafif sendiri Apa nih bisnis yang Anda jalani saat ini? Kalau saat ini saya ada bisnis Yaitu Inves Ini Pak Pakaian gitu kan Saya ini Buka usaha bareng sama keluarga gitu Jadi lumayan sih hasilnya Ada jualan gamis Jualan mukena Jualan pakaian anak dan lain-lain Fasinya Jadi Anda bisnis di bidang fashion Kalau omset atau penjualan Anda berapa per hari gitu Mas Hafif? Biasanya sih nggak tentu Pak Kalau kita bikin rata-rata itu Sehari kita ngirim 10 bits aja Itu kalau harganya 150 Udah 1 juta setengah 1 juta setengah sehari Berarti kalau sebulan kurang lebih tinggal dikali 30 Berarti omset sebulan kurang lebih 45 juta Bisa lebih ya? Bisa lebih 300 ribu sehari teman-teman Berarti kalau sebulan tinggal Anda kalikan Kali 30 Kurang lebih 6 juta Jadi sangat lumayan Jadi biarpun Mas Hafif sudah bekerja di perusahaan yang Cukup bonafit ya Bahkan ya teman-teman tahulah Astral Benah Motor ya Lumayan banget Masih berbisnis dengan profit sekitar 200 ribu per hari Dan sebulan bisa sekitar 6 jutaan Ayo teman-teman yang belum punya bisnis Ayo mulai segera kita bisnis barang-barang Baik, Mas Hafif sebagai presiden mahasiswa terpilih Tentu Anda akan ada program khusus yang akan Bisa membantu menjawab kesulitan dan kebutuhan dari mahasiswa saat ini Kira-kira apa program yang akan Anda kerjakan Mas Hafif? Dari BM sendiri ada program kerja namanya Open Donasi Bahwa mewajibkan minimal itu per bulannya meskipun tidak banyak kurang lebih 5 ribu per anak Kalau ada 100 atau 200 anak itu kan sudah lumayan ya Pak Kira-kira 500 sampai 1 jutaan itu per bulannya Berapa Mas Hafif dana 1 juta sebulan itu? Dana itu bisa kita alokasikan buat teman-teman yang membutuhkan Buat dana ke masyarakatan, buat dana sosial Atau biasanya itu ada dana ini kan bencana atau apa gitu Itu bisa alokasikan ke situ Pak Menurut saya itu salah satu program yang bermanfaat Karena uang dari situ itu bisa bermanfaat untuk apa aja gitu Pak Bagus sekali Mas Hafif, jadi dengan dana yang kecil 5 ribu ya Mungkin gak seberapa kita beli es itu 1 bungkus 1 habis ya Tapi dengan kita bersinergi bersama Kita kumpulkan bersama maka dampaknya akan dahsyat dan luar biasa Dan juga Barangkali nanti saya pribadi berpesan dengan tim incubator bisnis Dan juga dari badan eksekutif mahasiswa STB Global Mulia Cikara Yuk teman-teman kita buka bisnis dari sekarang Kita usaha bersama Kita kumpulkan profit sebanyak-banyaknya Kita berdayakan masyarakat sebanyak-banyaknya Kita bantu mengurangi pengamburan Kita bantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi Jadilah pribadi-pribadi yang menjadi agent of chain Baik Mas Hafif, barangkali sebelum kita akhirnya acara ini Dari presiden mahasiswa sendiri Apakah ada pesan untuk teman-teman mahasiswa di rumah? Pesan dan pesan buat mahasiswa yang ada di rumah Yang pertama, mahasiswa itu bukan siswa lagi ya Udah punya gelar mahal gitu Harus bisa berpikir kritis Kemudian salah satu buat teman-teman yang belum menjadi mahasiswa Ayo menjadi mahasiswa Bahwa mahasiswa itu penting Bahwa pendidikan itu penting Kemudian yang udah jadi mahasiswa Yang khususnya di Global Mulia sekarang Yang belum punya bisnis, ayo berbisnis Karena bisnis itu sangat penting buat kita Dan buat semuanya Oke, luar biasa pesan dari Mas Hafif, presiden mahasiswa kita Jadi, ayo teman-teman semuanya Yang sudah menjadi mahasiswa Keluarkan prestasimu Torehkan karyamu yang belum Menjadi mahasiswa Ayo kita kuliah Kita tingkatkan pendidikan kita Karena pendidikan sangat penting Dan khusus untuk teman-teman di STB Global Mulia sekarang Yuk, yang belum punya bisnis Kita buka bisnis kita Kita dirikan bisnis kita Kita kejar profit sebesarnya Kita berdayakan untuk kemaslahatan masyarakat seluas-luasnya Baik, Mas Hafif Luar biasa ya ngobrol dengan anda Saya rasa gak cukup ya Waktu sangat singkat Mungkin suatu saat kita sambung lagi ya Mas Hafif Di kesempatan yang lain tentunya Baik, terima kasih Mas Hafif Selaku presiden mahasiswa STB Global Mulia sekarang Sukses selalu untuk anda Amin, amin, amin Dan semoga di masa jabatan anda Anda bisa amanah Bisa berdayakan semuanya Dan membuat perubahan yang luar biasa Baik, teman-teman semuanya Saya rasa cukup untuk acara hari ini Semoga apa yang kita diskusikan tadi Dengan Mas Hafif dari Presiden BEM STB Global Mulia sekarang Menjadi inspirasi untuk kita semuanya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh